Halo selamat malam semua tiap trader fans ya gimana kabar trader-trader kita hari ini mudah-mudahan pada selamat ya karena merahnya lumayan ya emang udah area-area yang rejection sih ya sabar aja ya mungkin mau bisa share ya so ESG hati-hati oke hati-hati ya dan ini topik ya nggak banyak 1,2,3,4,5,6,7 ya kira-kira benar sih membantu buat besok disclaimer online seperti biasa ya analisa disini bisa berhasil dan bisa tidak jadi perlu ada stop loss itu penting dan juga atur money management-nya ya selalu dicicil-cicil ya atur ya money management-nya yang baik oke dan ini dia pembahasannya langsung aja kita mulai ya yang pertama adalah Hexa oke sebelumnya thank you omis saya dan Mr.Nman trader oke dan untuk Hexa ya untuk Hexa sebenarnya masih belum boleh menurut saya ya kalau dia bisa tembus di sini nih besok 6650 mungkin bisa seru ya bisa sampai ke sekitar sini ya sekitar 6875 tapi kalau tembus ya sementara belum ya ini sabar-sabar aja mungkin dia bakal koreksi dulu ya dan hati-hati ya ESG nya lagi kayak gini jadi beder hati-hati semua ya selalu jaga stop loss ya lanjut setelah Hexa kita punya adalah Wood ya Wood juga sebenarnya belum oke banget ya Wood ini kalau dia besok mantu nah baru ya kalau besok mantu seru ya pagi kalau ditutupnya di atas 450 baru seru oke hati-hati ya karena ini jangan berubah diambil ya kalau dia nggak bisa mantu udah ya diturun lagi bakal ya so ini juga Wood harus hati-hati tapi kalau bisa tembus lebih seru oke lanjut kita punya RTX untuk air teks ini dua copetan aja oke be careful juga ya untuk copetannya eh iya iya hati-hati ya mungkin bisa nyampe ke RRS ini ya 388 ya 388 sampai 424 dicopet-copet kalau mau swing mungkin bisa cicilnya di 306 ya kalau mau tunggu mantu lebih bagus pasang SL di bawah sini ya di bawah 270 cuma ini kalau belinya di sini SL di sini lumayan ya jadi harus hati-hati ya gimana baiknya ya beresiko nggak untuk loss sebesar gitu oke bisa sudah kira-kira 10% kalau nggak salah tadi saya cek ya tapi ini untuk dicopet kayaknya masih oke ya bisa lah sampai karya-karya tadi di atas ya lanjut kita punya berikutnya adalah MPPA ya MPPA juga buat dicopet juga mungkin bisa kena ke area sini ya ya 118 sampai 123 di take profit aja kalau udah ada cuannya ya karena ini hati-hati kalau nggak kuat tembus ya bakalan turun lagi-lagi ya mungkin bisa ke sekitar sini ya 98 ya 98 100 ya jadi ini copetan juga tapi ini tipis ya hati-hati ya cuman bungkus ya berikutnya kita punya TPMA ya TPMA kalau dia mantul besok seru ya di 530 nya kalau bisa ditutup di atas 530 asik ya mungkin bisa jalan ya so far sih dia udah tembus ya menurut saya tembus dari area sini ya 515 dan hari ini ada rejection sedikit walaupun rejection dari atasnya pun gede dan volumenya lumayan ya kalau besok dia nyelem udah hati-hati ya lupain dulu aja kalau dia besok mantul mungkin kalau ditutup di atas 930 ada harapan untuk dia lanjut naik ya kemana ya mungkin ke area sini ya 635-an oke iya ya or even higher ya 695 tapi kalau dia mantul dan bagus ya jadi be careful oke ini juga ya lagi beresiko banget pasarnya marketnya ya lanjut setelah TPMA kita punya TSPC TSPC sebenarnya seru ini mudah-mudahan sih naik ya kalau mau cicil cicil di sini ya 1820 or di 1800 SL pasang di bawah 1765 ya mudah-mudahan sih ini jedet tembus lagi dari 1950 kalau nggak tembus juga hati-hati ya mungkin mulai take profit dulu di 1925-1950 ya hati-hati aja oke tapi kalau dia bisa kayak begini nih seru ya dari sini nah mudah-mudahan bertanda baik besok panjang lagi candle-nya mudah-mudahan tapi sabar ya cicil jangan buru-buru ambil oke dan last but not least kita punya Cleo ya Cleo ini saya udah ada garis Fibonacci-nya kemungkinan kalau nggak dia retest lagi ke 645 or dia lanjut naik dan bisa menyentuh ke 705 ya saya cek kemungkinan sih ada kemungkinan besok bisa jadi lanjut naik ya tapi kita lihat aja ya perjalanannya oke SL-nya boleh pasang di bawah 645 oke kalau udah ditutup di bawah 645 mungkin dilepas dulu ya itu dan yang kedua di bawah 625 ya itu dia so that's all ya nggak banyak tujuh aja hati-hati kalau memang nggak harus trading ya udah di di ini dulu ya di apa namanya di watch aja dulu ya lihat dulu pergerakannya tunggu situasi si Kone mendukung baru kita ikut lagi dalam permainan ya oke so I'm signing out ya kembali lagi kalau bisa dan see you guys ya take care jaga kesehatan jaga modalnya jangan sampai habis ya I'm signing out see you bye bye